Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab ketiga yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan ya di tingkat sekolah menengah atau SMA tapi di sini lebih ke pengulangan atau pendalaman Baik, dimulai dari pendahuluan kemudian di sini ada pengertian kemudian persamaan linier satu variable persamaan linier satu variable kemudian di sini ada definisinya apa itu persamaan linier satu variable persamaan linier satu variable itu contohnya seperti ini variablenya ada satu X X ini disebut dengan variable variablenya ada satu macam atau satu jenis X di sini ada X lihat nomor tiga ini walaupun ada dua tapi dia satu jenis maka disebut satu variable variable itu yang akan kita cari nilainya persamaan X sama dengan 9 ini X sudah langsung ketemu X sama dengan 9 tetapi kalau biasanya persamaan itu tidak begini ya ya minimal seperti ini 5 X plus 4 sama dengan 29 berapakah X nya? cara menyelesaikannya ya mudah ya tinggal X ini dibuat sendiri X sama dengan kalau X sama dengan itu berarti itu jawabannya jadi di sini kan ada 5 ada 4 kita singkirkan sehingga diperoleh dengan cara 5 X nah 4 nya ini kita singkirkan ke kanan lidah ruas menjadi 29 dikurang 4 sama dengan atau menjadi 5 X sama dengan 25 nah di sini masih ada 5 singkirkan 5 nya dengan cara dibagi 25 dibagi 5 jadi X sama dengan 5 ini penyelesaiannya ya kemudian yang ini 3 X kurang 2 sama dengan X ditambah 24 maka bisa kita pindah ruas yang variable kita kumpulkan jadi 1 yang non-variable atau konstanta kita pindahkan juga jadi 1 di sini ada 3 X di sini pindahkan yang X sebelah kanan ke kiri jadi 3 X di sini ada X pindah jadi min X sama dengan 24 ditambah 2 3 X kurang X adalah 2 X sama dengan 26 X sama dengan 26 bagi 2 sama dengan 13 oke oke jadi variable nya ada 1 satu variable kemudian kita berlanjut disini ada prinsip penjumlahan dan perkalian prinsip penjumlahan untuk sembarang bilangan real A, B, C jika A sama dengan B maka berlaku A ditambah C sama dengan B ditambah C begitu juga A dikurang C sama dengan B dikurang C jika A sama dengan B misalnya 7 sama dengan 7 ya jelas 7 ditambah 3 sama dengan 7 7 kurang 3 sama dengan 7 kurang 3 prinsip perkalian jika A sama dengan B maka berlaku A kali C sama dengan B kali C A dibagi C sama dengan B dibagi C ya oke nanti kalian bisa baca terlebih dahulu disini ya persamaan yang ekivalen ekivalen ya persamaan yang mempunyai impunan penyelesaian yang sama oke di antara 1 2, 3, 4 ini keempat-empatnya disebut dengan ekivalen karena penyelesaiannya yaitu X sama dengan 4 coba kita buktikan ya kalau Anda buktikan maka kita bisa cari nilai X dari persamaan 1 sampai 4 untuk persamaan 1 ya mudah tinggal dibagi dengan 2 X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 loh ini bukan 4 ya oke disini saya ganti menjadi 3 ya disini 4 disini kemudian min 5 X min 30 X sama dengan min 30 dibagi dengan min 5 sama dengan 6 ya oh berarti ini yang disini yang salah ya ini X sama dengan 6 ya oke tidak apa kita revisi kembali ya jadi ini dibagi 2 sama dengan 6 oke persamaan yang ketiga yang jadi 3 X plus 5 sama dengan 23 jadi 3 X sama dengan 2 3 dikurang 5 3 X sama dengan berapa 18 X sama dengan 18 bagi 3 X sama dengan 6 ya oke yang terakhir 2 X min 5 sama dengan X plus 1 X plus 1 X nya ini pindah ke sana sehingga berubah menjadi 2 X kurang X adalah X 5 nya pindah ke kanan jadi 1 plus 5 sama dengan 6 ya oke jadi ketiga-tiganya mempunyai penyelesaian yang sama maka disebut dengan persamaan yang equivalent oke disini persamaan linier bentuknya pecahan satu variable ya kita lihat disini X X satu variable tentukan penyelesaiannya ini ya sama ya dibuat diselesaikan ya tentu kalian akan mengalihkan semua ini mengalihkan semua kedua ruas dengan 15 ya apakah harus 15 tidak bisa 30 ya tetapi dia harus kelipatan 5 dan 3 kelipatan 5 dan 3 hampir yang 15 ya 15 bagi 5 itu adalah 3 itu adalah 3 3 dalam perun X min 2 tambah 15 bagi 3 itu adalah 5 15 bagi 5 itu adalah 3 3X min 6 sama dengan 5X sorry ini plus 5X sama dengan 3 3 3X tambah 5X 8X sama dengan 3 tambah 6 8X sama dengan 9 X sama dengan 9 dibagi 8 ya 9 per 8 jawabannya ini penyelesaiannya ya penyelesaian kalau dia bentuknya pecahan ya kalikan dengan kelipatan dari yang 5 dan 3 ya disini penyelesaiannya nah ini ya 9 per 8 kemudian pertidaksamaan linear satu variable pertidaksamaan kalau tadi persamaan kalau ini pertidaksamaan bedanya adalah tanda sama dengannya tanda persamaan perhatikan contohnya disini X lebih kecil dari 9 5X plus 4 lebih besar dari 29 3X min 2 lebih kecil dari X plus 24 ini namanya pertidaksamaan pertidaksamaan tandanya ada lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan kalau persamaan tandanya adalah sama dengan sama harus dicari harus dicari penyelesaiannya ya disini ada penyelesaian persamaan yaitu prinsip penjumlahan prinsip perkalian penyelesaian pertidaksamaan prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian juga ya contohnya disini ya disini ada contoh 38 tentukan penyelesaian dari 2X min 4 lebih kecil dari 6 maka kita lihat disini 2X min 4 lebih kecil dari 6 disini jumlahkan dengan 4 min 4 plus 4 disini juga 6 plus 4 jumlahkan dengan 4 ini juga berarti jumlahkan dengan 4 prinsip penjumlahan kan tinggal 0 ya min 4 plus 4 0 dari 2X lebih kecil dari 10 ya kemudian di kalikan dengan setengah kalikan dengan setengah prinsip perkalian kalikan dengan setengah kalikan dengan setengah jadi jawabannya adalah X lebih kecil dari 5 X lebih kecil dari 5 ditulis seperti ini X lebih kecil dari 5 ya kemudian contoh yang selanjutnya contoh 9 ya 5X min 5 lebih besar dari X plus 3 oke disini dijumlahkan dengan 5 ya ini dijumlahkan dengan 5 ini juga dijumlahkan dengan 5 jadi ini habis ya tinggal 3X sama dengan X plus 12 ya kemudian disini ada X dikurang dengan X ini juga dikurang dengan X jadi 2X lebih besar dari 12 ya kemudian disini ada 2 kali dengan setengah kali dengan setengah sehingga seperti ini oke ini ya mudah ya oke oke nah yang bentuk pecahan ya bentuk pecahan ini seperti ini sama ya berarti ini dikalikan dengan 12 ya 3 dan 4 ya kelipatannya ya 12 jadi ini persamaan ini dikalikan 12 kali 12 sehingga ini tinggal 4X ini tinggal 12 plus 3X sama dengan prinsip penjublahan dan pengurangan maka hasilnya adalah X lebih besar dari 12 oke itu ya kemudian disini ada latihan silahkan dikerjakan ya baik kita masuk ke fungsi fungsi disini apa itu fungsi salah satu konsep dalam matematika yang paling penting adalah konsep fungsi dengan konsep fungsi para matematikawan maupun para ahli di bidang yang lain dengan jelas dapat mengetahui apakah suatu struktur identik dengan struktur yang lain dan hampir semua cabang matematika menggunakan konsep fungsi dalam pengembangannya ya disini pengertian fungsi definisinya ya suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen atau setiap anggota A secara tunggal dengan elemen pada B kita lihat disini contohnya oke F ini adalah suatu fungsi yang memasangkan ya setiap elemen A secara tunggal dengan elemen B ini adalah elemen A adalah A kecil sampai dengan D elemen B adalah X kecil sampai U jadi setiap elemen A itu harus dipasangkan tunggal atau satu-satu ke anggota ini bagaimana cara memasangkannya memasangkannya ya sesuai dengan fungsi tersebut misalnya A ke X B ke Z C ke X lagi D ke U jadi setiap A, B, C, D ini sudah punya satu pasangan di B walaupun di B ini ada yang tidak mendapatkan pasangan yang di A itu tetap di patahkan fungsi jadi kalau yang ini kalau ada gambar seperti ini misalnya ini A di B anggotanya adalah A B C disini anggotanya D E F kalau begini ini bukan fungsi ya bukan fungsi karena pertama A ini punya dua anggota dua pasangan yaitu D dan E kemudian bolehlah yang sini misalnya kesini yang ini kesini jadi walaupun B sama C sudah satu-satu tapi karena ada A punya dua pasangan maka ini bukan fungsi ya kemudian kemudian yang ini saya gambarkan lagi kasus yang lain apakah ini fungsi dari A ke B apakah ini sebuah fungsi juga bukan karena ada anggota B yang tidak punya pasangan di anggota A yang tidak punya pasangan di B ya ini juga bukan fungsi jadi fungsi itu adalah setiap anggota A harus punya pasangan di B pasangannya harus satu tetapi lihat disini B tidak apa-apa dia punya dua pasangan yaitu A dan C kalau dilihat dari itu adalah fungsi sifat fungsi ada fungsi satu-satu fungsi satu-satu fungsi F menyatakan A ke B maka fungsi F disebut dengan fungsi satu-satu injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B selanjutnya secara singkat dapat dikatakan bahwa F yaitu fungsi dari A ke B adalah suatu fungsi injektif apabila A tidak sama dengan A aksen berakibat F A tidak sama dengan F A aksen atau ekivalen jika F A sama dengan F A aksen maka akibatnya A tidak sama dengan A aksen contohnya fungsi F pada R yang didimisinya sebagai F X sama dengan X kuadrat bukan suatu fungsi satu-satu sebab F min 2 sama dengan F 2 lihat disini disini ada fungsi satu-satu fungsi satu-satu disini injektif kuncinya adalah F A sama dengan F A aksen jika A sama dengan A aksen atau A tidak sama dengan A aksen maka F A tidak sama dengan F A aksen oke disini kita lihat disini bukan satu-satu F X sama dengan X kuadrat ini adalah fungsi fungsi F pada R fungsi F pada R dinyatakan dengan F X sama dengan X kuadrat apakah ini fungsi satu-satu ternyata bukan sebab F min 2 sama dengan F F min 2 sama dengan F kita ambil contoh misalnya disini F A sama dengan berarti disini harus sorry ya disini A nya kita ambil 2 disini kalau 2 berarti F 2 sama dengan 4 ya F2 sama dengan 4 atau 2 kuadrat ya saya 2 kuadrat F2 sama dengan 4 disini A aksennya adalah 4 ya disini aksennya adalah 4 sehingga disini ada A aksen tidak sama dengan A disini ada F A ya tidak sama dengan F A aksen tetapi kalau A nya adalah min 2 disini diperoleh F2 F min 2 sama dengan 2 kuad min 2 kuadrat sama dengan berapa 4 ya kemudian F2 sama dengan juga 4 ya disini ada F min 2 sama dengan F2 jadi disini bukan satu-satu fungsi ya perhatikan gambar disini nah sekarang yang nomor 2 contoh nomor 2 ya berarti kan gambar berikut 1 2 2 4 3 6 4 8 oke berarti ini F ya F nya bilangan F nya fungsinya adalah itu F X sama dengan 2 E kalian bisa cari gitu ya berarti kalau F1 dia masukkan 2 berarti nanti fungsinya adalah F X sama dengan 2 E nah disini F1 2 F2 adalah 4 F3 sama dengan 6 F4 sama dengan 8 jelas disini F X sama dengan 2 E adalah fungsi satu-satu sebab kelipatan 2 dari setiap 2 bilangan yang berlainan adalah berlainan pula jadi satu-satu ya disini sebab kelipatan 2 dari setiap 2 bilangan yang berlainan adalah berlainan pula oke oke kemudian disini ada surjektif atau untur misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakkan A ke B maka daerah hasil F A dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B atau F A itu himpunan bagian dari B apabila F A sama dengan B maka berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A maka kita katakan F adalah fungsi surjektif atau F memetakkan A untuk B fungsi surjektif dari B disini fungsi F memetakkan ke R yang didefinisikan dengan rumus F X sama dengan X kuadrat jadi ada suatu fungsi daerah A X kemudian hasilnya adalah X kuadrat bukan fungsi yang untuk karena himpunan bilangan negatif himpunan bilangan negatif min 1 min 2 dan seterusnya tidak dimuat oleh hasil fungsi tersebut iya karena jika negatif misalnya ini saya gambarkan ya jika A nya negatif misalnya min 1 min 2 min 3 maka B nya daerah hasilnya adalah 1 4 3 A tidak bukan kan bukan himpunan dogen dari B sehingga dia bukan fungsi surjective kemudian perhatikan yang contoh dua disini A X B C Z D X disini A adalah A B C D B adalah X Z fungsi F A ke B yang definisikan dengan diagram panah tersebut ini adalah suatu fungsi yang surjective karena daerah hasil F adalah sama dengan kodomain dari F himpunan B daerah hasil F adalah sama dengan kodomain atau dari hasil dari daerah himpunan B oke kita lihat disini ada himpunan A A B C D kemudian ada himpunan X Y Z kemudian ada suatu fungsi yang memetakkan dari A ke B A ke X B ke Y C ke Z kemudian D ke X sehingga diperoleh dari sini F A adalah ini ya hasil dari F A sama dengan himpunan bagian dari B ya himpunan bagian dari B sehingga disini disebut dengan fungsi surjektif ya oke kalau belum paham silahkan diulangi atau dicari atau dipahami ya kembali kemudian disini bijektif ada koresponden satu-satu yaitu sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus maka dikatakan F adalah fungsi yang bijektif korespondensi satu-satu A dan B berada dalam korespondensi satu-satu contohnya ya disini A ke B A ke P B ke Q C ke R lihat disini P berarti ke A juga R juga ke C berarti Q juga B disini dikatakan A ke B didefinisikan pada gambar ini diagram fungsi yang bijektif korespondensi satu-satu kemudian nomor dua fungsi F yang memasangkan setiap negara di dunia dengan ibu kota negara-negara di dunia adalah fungsi yang korespondensi satu-satu fungsi bijektif karena tidak ada satu kata pun yang menjadi ibu kota dua negara yang berlainan jadi harus satu jadi A ini misalnya ke P kemudian A ke Q tidak bisa dia tidak dikatakan dengan injektif harus kemudian jenis fungsi ada fungsi konstan yaitu nilainya tetap di semua nilai X F X sama dengan konstan dengan C konstan disebut fungsi konstan tetap contohnya gambar ini di sepanjang sumbu X nilai Y adalah tiga oke kemudian jadi mau nilai F min 2 atau F 0 atau F 5 tetap nilainya yaitu tiga konstan kemudian fungsi identitas yaitu fungsi R memetakkan ke R dengan definisi F X menghasilkan X jadi kalau F 1 hasilnya 1 F 2 hasilnya 2 F 3 juga nanti hasilnya 3 itu adalah fungsi identitas kemudian fungsi linear itu pada bilangan real yang didimisikan A X plus B ini fungsi linear F ini fungsinya secara umum A X plus B dengan A dan B konstan dengan A tidak sama dengan 0 disebut dengan fungsi linear kalau digambarkannya dia berupa garis lurus misalnya Y sama 2 X plus 3 cara menggambarkannya bagaimana dengerkan fungsi disini ada fungsi Y sama dengan 2 X plus 3 maka kita ambil sembarang nilai X ini nilai X ini sembarang boleh dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga sebanyak-banyaknya boleh tapi disini cukup 3 dan biasanya cukup 3 kemudian 3 atau 4 kemudian diambil yang di sekitar 0 berarti min 1 0 1 min 2 min 1 0 1 2 baru yang Y nya ini carinya dengan cara memasukkan 1 nilai ini ke sini jadi 2 kali min 1 tambah 3 1 2 kali 0 0 tambah 3 3 2 kali 1 tambah 3 5 nah ini pasangannya 1 min 1 pasangannya yaitu 1 min 1 min 1 1 ini pasang titik min 1 1 ini titik 0,3 ini titik 0,3 titik 1,5 titik 1,5 3 garis ini dihubungkan dengan garis lurus maka ini adalah fungsi linear ya nah kemudian gradien ada yang namanya gradien ya ada gradien garis kalau fungsi linear itu punya gradien kemiringan ya kemiringannya ya kemiringannya adalah disini rumusnya mana nah gradien koefisien arah atau disebut dengan M konstanta yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis ya ini garis jadi kemiringannya itu adalah gradien kalau disini kita lihat alpha ya alpha itu adalah bisa perbandingan sin atau cos dari ax dan delta x dan delta y jadi m sama dengan delta y per delta x ini ya rumusnya delta y itu adalah selisih ya selisih jarak dari sini dengan jarak ini sehingga diperoleh delta y kan selisih tinggi ini ya tinggi dari sini dengan tinggi dari sini itu delta y berarti sama aja y2 dikurang y1 ya tinggi selisih tinggi kemudian delta x itu adalah selisih juga dari sini ke sini yaitu x2 dikurang x1 ini ya sedangkan y itu adalah fx2 y2 itu fx2 y1 adalah fx1 ini adalah gradient gradientnya ya atau pakai trigonometri m sama dengan delta y per delta x itu m sama dengan tan alpha tan alpha ini bisa dicari dengan tan alpha oke menentukan persamaan garis melalui dua titik oke ya disini ada menentukan persamaan garis melalui dua titik melalui satu titik dengan gradient m ya patah rumusnya adalah disini ada yang B dulu menentukan persamaan garis melalui satu titik dengan gradient m misalkan garis y sama dengan mx plus c melalui titik y mx plus c melalui titik p x1 y1 maka persamaannya adalah persamaannya adalah y-y1 mx-x1 kalau melalui dua titik suatu garis melalui dua titik x1 x1 y1 bx2 y2 maka persamaannya adalah yang ini oke ya kemudian menentukan titik potong antara dua garis menentukan titik potong ada dua garis g1 dan g2 maka titik potongnya dengan cara samakan aja g1 sama dengan g2 atau g1 sama dengan g2 substitusi eliminasi atau membuat sketsa grafiknya ini caranya boleh kemudian hubungan gradien dan dua garis apa hubungan gradien dengan dua garis disini jika dua buah garis sejajar maka gradiennya antara garis 1 dengan garis kedua itu sama jika kedua garis itu tegak lurus maka gradien garis 1 dengan gradien garis 2 jika dikalikan hasilnya min 1 silahkan dibuktikan ini gak usah dibuktikan ini dari kasus saja bisa fungsi kuadrat oke disini ada fungsi kuadrat baik untuk fungsi mungkin sampai di fungsi linear dulu fungsi kuadrat nanti disampaikan di video selanjutnya beserta contoh-contoh dari ini persamaan garis silahkan kalian baca dulu ya nanti bisa dipaham atau kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di e-learning atau di saat pertemuan online terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati